Halo ko friends, disini ada soal mengenai pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Pembuatan koloid ada dua, yang pertama adalah cara dispersi dan yang kedua adalah cara kondensasi. Kita akan bahas yang cara dispersi terlebih dahulu. Dispersi yaitu cara membuat koloid dengan memecah gupalan suspensi atau partikel kasar menjadi lebih kecil, sehingga tersebar dan berukuran koloid yaitu 1-100 nanometer. Cara dispersi ini dibagi menjadi beberapa cara yaitu ada cara mekanik atau penggilingan, yang kedua peptisasi, dan yang ketiga elektronik atau busur beredik. Kemudian untuk kondensasi yaitu penggabungan partikel-partikel halus yang berupa larutan menjadi partikel yang lebih besar atau kasar, sampai menjadi partikel koloid. Untuk cara kondensasi yaitu bisa menggunakan reaksi kimia, pertukaran pelarut, dan pendinginan berlebih. Nah, yang diminta pada soal adalah cara kondensasi. Kita cek nomor satu ini hidrolisis termasuk reaksi kimia. Jadi kita cek list, kemudian untuk peptisasi merupakan cara dispersi, jadi salah. Lalu reaksi redox termasuk dari reaksi kimia. Yang keempat, penggilingan atau pengerusan itu masuk ke cara mekanik. Jadi pembuatan dengan cara dispersi, jadi salah. Maka jawabannya adalah yang B, 1, dan 3. Sekian penjelasannya, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.